Hidroponik merupakan budidaya tanaman yang memanfaatkan air dan tanpa menggunakan tanah sebagai media. Metode ini telah populer dan banyak digunakan di kalangan masyarakat. Salah satunya kelompok hidroponik berkah. Kelompok ibu-ibu ini menanam berbagai jenis tanaman sayur dengan metode hidroponik. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa berita JekTV juga dapat diakses melalui YouTube resmi JekTV dan sharing media sosial di bawah ini. Terus perbaharui informasi Anda melalui saluran berita resmi JekTV. Akhir kata saya Hamidah Rizky pamit undur diri. Sampai jumpa JekTV Inspirasi Kito. Hidroponik adalah cara bercocok tanam tanpa menggunakan tanah. Biasanya dikerjakan dalam kamar kaca dengan menggunakan medium air yang berisi zat hara. Seperti yang dilakukan oleh kelompok hidroponik Barokah Kenali Asam Atas Jambi, Binaan Pertamina IP Jambiville. Kegiatan ini sudah dilakukan selama 4 tahun terakhir. Ada pun beberapa tahapan dalam budidaya secara hidroponik yakni pembibitan, pemberian larutan nutrisi, penanaman, dan pengendalian hama dan penyakit, serta terakhir tahapan panen. Menurut Nadira, ketua kelompok hidroponik Barokah, metode tanam hidroponik memang susah-susah gampang. Kuncinya, selain ketersediaan air, juga pengawasan secara ketat dan berkelanjutan. Untuk itu, sistem kerja operasional kebun di kebun hidroponik terletak di dalam greenhouse berukuran 20 x 11 meter dengan 5.000 lubang tanam itu diatur dengan sistem sif. Untuk pagi dimulai pukul 9 hingga 12 siang dan sif sore pukul 16.00 hingga 18.00. Saat ini jumlah jenis sayuran yang ditanam sekitar 10 jenis mulai dari bokcoy, kangkung, sawi, selada air, bayam Brazil, kale hingga pagoda. Dalam kebun hidroponik gerai energi ini menggunakan energi yang ramah lingkungan karena sumber listriknya adalah energi baru terbarukan dengan panel surya. Pagoda, bayam Brazil, kailan, selada, bayam naibai, kale, seledri, kangkung, bayam biasa, bayam Brazil. Berapa kelebihan bercocok tanam dengan metode hidroponik diantaranya? Produk yang dihasilkan lebih segar dan sehat, lebih hemat lahan, kebersihan produk hidroponik juga lebih terjaga, hemat energi dan air, dan waktu tanam lebih singkat serta lebih sederhana. Lina Liska, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!